Kelas 8 kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 168, yaitu sesi ketiga, Memview, Memperhatikan. Nah, bagian A, bacalah poster dari gambar 3-4. Apa isi posternya? Bantu sekolah kamu menghemat air. Kamu bisa menghemat air di sekolah dengan cara. Nah, ini dia yang pertama, mematikan keran air segera setelah kamu selesai membasuh tangan kamu. Yang kedua, minumlah seluruh airmu, jangan tinggalkan, jangan ada yang tersisa. Yang ketiga, yaitu, sampaikan kepada guru atau beritahu guru jika kamu menemukan atau mengetahui bahwa ada keran air atau pipa yang bocor. Nah, itu isi posternya. Kemudian nomor B, bacalah elemen-elemen dari poster tersebut. Poster di atas memberikan instruksi kepada audiensnya atau si pembaca. Fokusnya pada, dia memperhatikan pada tujuan dan langkah-langkahnya. Nah, identifikasi tujuannya dan langkah-langkah yang terdapat pada poster tersebut. Nah, apa langkah-langkah, goalnya yang pada poster di atas, ini dia. Nah, itu dia. Goalnya adalah untuk menginformasikan siswa bagaimana hemat air di sekolah kita. Nah, itu yang pertama goalnya. Kemudian stepnya apa, langkah-langkahnya apa? Yang pertama tentu, ini stepnya ya. Mematikan keran air segera setelah selesai cuci tangan. Nah, yang kedua, meminum seluruh air minumnya dan jangan tinggal, jangan ada yang tersisa. Itu yang kedua. Yang ketiga, sampaikan pada guru ketika kamu menemukan ada kerusakan ya pada keran air atau pipa air. Nah, itu dia untuk yang worksheet 319. Kita lanjut ke bawah. Bagian halaman 169, bagian C. Bacalah poster dari gambar 35. Ini dia gambar 35. Mari donasikan buku bekas. Ini ada kupon gratis es krim. Nah, ya. Apakah kamu ingin menyelamatkan lingkungan? Nah, mulailah mendonasikan buku bekas kamu. Yang pertama, temukan perpustakaan yang membutuhkan donasi. Donasi buku tentunya ya. Kemudian, identifikasi jenis buku yang dibutuhkan oleh perpustakaan tersebut. Dan yang ketiga, jika buku bekas kamu itu cocok dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh perpustakaan, hubungi kantor perpustakaannya. Yang keempat, baru dikirim buku bekas itu ke perpustakaan tersebut. Nah, bagian D. Lengkapi elemen dari poster di atas. Sama dengan yang poster pertama, ada tujuannya, ada langkah-langkahnya. Apa tujuannya? Nah, ini dia kita perhatikan di sini. Nah, ini dia. Apa goalnya? Untuk menginformasikan dan mengajak orang-orang untuk mendonasikan buku bekas mereka ke sebuah perpustakaan. Itu tujuannya. Nah, kemudian langkah-langkahnya apa? Ini dia. Temukan. Nah, temukan sebuah perpustakaan yang membutuhkan donasi atau sumbengan bukunya. Nah, yang kedua itu tentukan jenis dari buku yang dibutuhkan oleh perpustakaan tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, hubungi kantor perpustakaannya. Nah, kemudian yang keempat, kirim bukunya ke perpustakaan tersebut. Itu yang disampaikan pada bagian D, worksheet 3.20. Nah, bagian terakhir, bagian E. Ada pertanyaan yang perlu kamu jawab, yaitu apakah kamu mau mengikuti instruksi-instruksi untuk mencuci tangan seperti yang dinyatakan pada poster di atas? Kalau jawabannya ya, kalau jawabannya mau, nah kenapa? Kalau tidak, juga sampaikan alasannya kenapa. Nah, sampai di sini dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Sampai jumpa.